ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa lanjut lagi TNI dari pertanyaan kita ambil dari Instagramnya dan arif ya oke buat yang pertama dari mas bagus.wi17 boleh nggak saya orang dari suatu tempat datang atau berkunjung ke sana untuk gabung Monggo Den jawab siap-siap Oke saya jawab ya Mas kalau buat berkunjung di basecamp kami tuh itu boleh-boleh aja sih kalau sekedar berkunjung terus ikut bola gitu cuman kalau buat masalah pembelajaran segala macam di situ nggak ada ya nggak ada jadi situ nggak ada guru nggak ada umur cuman mungkin pembimbingan dari Pak Den aja gitu Oke lanjut lagi pertanyaan yang kedua langgai konten om GNA Oke selamat siapkan Adwi hehehe Oke lanjut buat pertanyaan yang kedua dari Mbak Rizna Pranaja Mas Arief dulu santri dari PSM bukan yang sekarang jadi PSL Iya kalau saya dulu ya jadi santrinya waktu masih PSM pada bukan spiritual Simomas dulu Nah kalau sudah pas ganti PSL itu saya sudah sudah keluar lanjut Oke pertanyaan selanjutnya aku nge-fans sama kakak tuh karena di YouTube yang saya lewati tuh udah nanti kita aja Oh Allah jadi belum itu kesannya nggak pertanyaannya juga pertanyaannya cuman kata-kata kata-kata kriabang maksudnya pendapat lah itu next aja Cil yang baru di-upload itu pacarnya dan Arief ya ceritain dong mana ini boleh dong diceritain ya itu bisa udah ditandai itu boleh sampai diantai maja tanya-tanya nggak pokoknya tanya-tanya langsung sama orangnya ya saya nanti Wah seperti bocil juga nanti udah sakitnya deh panjangnya lebar boleh tuh ditanya-tanya aja nggak apa-apa sama Mbaknya mencucing Oke pertanyaan selanjutnya menurut Kak Arief sifat kak Yaga bagaimana begitupun sebaliknya gue ini sifatnya randencilk ini lucu bokil versenggara gatek juga agar ya enggak tep ini apalagi eksotisnya dari gaya rambutnya kan itu dulu itu kan masih imut nih bocilkan rambutnya pendekan sekarang kan ada gairahnya kalau sekarang kan udah ngerti style kalau dulu kan masih culon kan masih imut-imutnya gitu sekarang ngamik-amiknya itunya kalau menurut saya kepribadiannya ya baik sebenarnya sih gitu sama terus asik anaknya diajak ngobrol asik terus nurutan juga sih bocil ini enak sip mantep ngecil Oke untuk percanaan selanjutnya jadi Mbak Hernan Kurnian menjadi spiritual itu pasti adalah suka-dukanya sukanya apa bukanya apa atau apa apa sih alasan Mas bisa bertahan dan masih menekuni spiritual Oke kalau buat sukanya kalau sukanya apa ya keluar malam terus dari sensasi di tengah malam di tengah hutan merasakan aura-aura energi negatif gitu ataupun energi positif yang berada di lingkungan sekitar waktunya orang tidur kita jalan-jalan yang tidak jalan-jalan ke hutan pun sekali jadu-jadu kan enak di rumah eh kita malah jalan-jalan ke hutan bukan gila-gila seru-seruan Bokoknya suka-sukanya tuh banyak kalau dukanya ya apa yang saya rasa dikit disidukannya itu kalau buat sejarah itu sempet aku tuh sempet ini vakum sempet vakum selama satu tahun ini memang enggak of bangga apa enggak aktif di dunia spiritual sebenarnya sih bukan spiritual sayang cuman sekedar senang aja mengikuti kegiatan bolang mistis yang mistis gitu kalau secara saya spiritual saya bukan spiritual saya enggak tidak mempunyai suatu ilmu apapun nah eh yang disebut spiritual ini aku canggah nih kurung mampu Oke contohnya selanjutnya dari Mbak Novalia Mas Arief sama Red Angelic masih kontakan nggak sama-sama selama dulu pas bareng-bareng di Sengolohor kalau saya sih sudah enggak ini ya enggak terlalu waktu dulu sih masih sempet chatting sama yang lama-lama cuman ya habis itu sudah hal kesininya udah lama enggak jadi ngasih cuman eh jarang ya mungkin sebulan sekali itu aja sih nyaro kecil untuk saya ya itu tadi kalau dulu kayaknya masih sampai sekarang juga kadang-kadang sih masih kontekkan gitu kan dia paling nanya-nanya saat baik cuman tanya-kabar aja nah kita juga maklumih lah sibukkan mereka udah bukan mencablah gede terus Oke pertanyaan soalnya dari Mbak Erna Panis tutik Kak Arief mau tanya dong kok bisa sih tertarik di dunia supernatural di PSL gimana kisahnya kalau itu sih banget sih banget sih kalau itu sih banget sih banget sih banget sih banget sih gitu kan namanya manusia hidup itu kan pasti punya kita itu kan Gusti Allah kuika iblok gitu kan kenapa kita kok enggak mencintai yang gaib itu kan itu sih bahasanya sih gitu sih makanya suka dengan yang di spiritual yaitu karena kita ini harus mempercayai adanya dimensi gaib gitu kan kita harus percaya itu kalau kita enggak percaya dengan yang hal gaib berarti kita tidak eh tidak percaya gitu loh sama adanya Tuhan karena mana Gusti Allah dimukai enggak enggak bisa dilihat secara mata jahil gitu kan begitu pun juga dunia gaib itu enggak gitu aja semuanya ajalah intinya pokoknya kisahnya itu senang bapaknya is oke buat pertanyaan selanjutnya dari Mbak Cindy Dwi Lestari Kak kalau pulang dari bolang nih pernah pernah enggak diikuti sampai ke rumah gitu wah Insya Allah enggak pernah sih ya kalau ini cuma masih kerasa energi-energinya masih keinget aja suasananya itu aja kalau diikutin enggak Oke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Amin Dwi Mas Arif dan yoga dari umur berapa mulai belajar tentang dunia spiritual kalau saya dulu itu waktu masih di sana sih kalau waktu masih kecil sekitar umur 5 tahun itu sempet melihat sosok wanita cewek lah cuman anak kecil juga waktu itu kan saya juga masih kecil dia juga tuh kecil gitu nah terus udah dari situ berkembangkan sampai SMP nah lulus SMP nah mulai kelas atau SMK itu waktu itu masih umur sekitar 16 16 17 17 tahunan itu baru apa ya itu datang belajar-belajar waktu itu masih masih di PSM jadi ya sekitar umur 17-an itulah baru bener-bener pengen lebih dalam lagi itu tentang spiritual ya kalau saya mungkin dari umur 16 tahun eh 12 tahun ya waktu itu masih ya sampai kelas tiga kelas tiga waktu masuk PSM itu kecil ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Amat Amazena Bang Arif kan sering mediumisasi itu pentingnya kok enggak kepanasan ya kalau Pak Den yang di mediumisasi kok panas kenapa like nah ini wadahnya berbeda wadah saya tubuh saya dan tubuhnya Pak Den itu pasti punya suatu perbedaan dan itu pasti kenapa kok ada panasnya enggak itu sesuai wadah yang dimasukin ya kalau saya yang panas itu ya badan saya setelah selesai medisasi pasti panas habis itu lapar itu pasti di pinggirnya nomor itu enggak sih ya Oke ini pertanyaan terakhir ya Hai Masa Rewati udah punya pacar belum lah kan sudah nikah sudah masih ditanya udah punya pacar belum orang udah punya anak kok bahkan udah punya anak dua ya udah enggak cuma kok masih ditanya punya pacar Mokak makanya ditonton videonya makanya yakin enggak salah paham Oke udah udah oke Mbak Mirsa Terima kasih sudah mau bertanya-tanya seputar kegiatan kita berdua terima kasih buat kalian sudah mau nonton jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe-subscribe channel mystical story X ya channel apa lagi channelnya Den Arief channel Pak Den channel VR studio dan channel channel misapa mistis yang lainnya itu bahwasannya sangat luas sekali kalian enggak harus menonton satu video satu channel juga enggak kalian bisa membedakan jadinya enggak bosan gitu karena ada sensasinya Cuman kalau bisa jadilah lover yang setia itu aja mantap Oke Mbak Mirsa kalau ada salah kata saya mohon maaf saya akhiri wabillahi topik buat hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh you you